Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Mari kita lanjutkan pembelajaran kita Ini adalah bagian terakhir dari bab 2, bab metabolisme Tentang keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein Baiklah, mari kita mulai Proses metabolisme dimulai dari proses makan Jadi, bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Akan dicerna dalam proses pencernaan makanan Bahan makanan sendiri terdiri dari 3 komponen Yaitu karbohidrat, lemak, dan protein Dalam proses pencernaan makanan, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa Kemudian lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol Sedangkan protein akan diubah menjadi asam amino Apabila kita makan, beberapa saat setelah kita makan Kita akan merasakan bahwa tubuh kita akan menjadi lebih hangat Kemudian kita berkeringat dan lebih bersemangat Mengapa demikian? Karena kadar glukosa darah kita akan meningkat Jadi, proses pencernaan itu maka akan mengakibatkan peningkatan glukosa darah Glukosa yang meningkat ini nanti akan dengan cepat dipecah menjadi ATP Nah, ATP inilah nanti yang akan digunakan sebagai sumber energi Bagi semua aktivitas metabolisme di dalam tubuh Baik itu aktivitas yang nyata Seperti kita berjalan, berlari, berpikir, dan seterusnya Juga aktivitas di dalam sel kita Seperti proses pemecahan dan proses penyusunan zat-zat Nah, kelebihan glukosa yang ada di dalam darah Itu biasanya akan disimpan di dalam hati atau otot Dalam bentuk glikogin Nah, proses pengangkutan glukosa masuk ke dalam otot dan hati Ini melibatkan hormon insulin Nanti hormon insulin akan membawa glukosa masuk ke dalam otot dan hati Selanjutnya, glukosa di dalam otot dan hati akan diubah menjadi glikogin Dan disimpan dalam bentuk glikogin Proses perubahan glukosa menjadi glikogin Ini disebut dengan glikoginesis Nah, apabila kadar glukosa turun Maka akan terjadi reaksi yang sebaliknya Yaitu perubahan atau pengurayan glikogin menjadi glukosa Nah, proses perubahan glikogin menjadi glukosa Ini disebut dengan glikoginesis Proses perubahan glikogin menjadi glukosa itu disebut dengan proses glikoginesis Nah, proses ini dipengaruhi oleh hormon glukagon Jadi, berbalik dengan insulin Insulin, kalau insulin itu tugasnya adalah menurunkan kadar glukosa darah Karena dia mengubah glukosa menjadi glukogin Kalau glukagon itu meningkatkan glukosa darah Karena dia akan mengubah glikogin menjadi glukosa Nah, untuk selanjutnya glukosa ini akan dipecah dalam proses respirasi Nah, di antara tahapan proses respirasi ada proses glikolisis Nah, glikolisis ini proses pengurayan glukosa menjadi asam pirufat Proses yang lain adalah apabila kadar glikogin itu juga rendah Artinya, di dalam hati dan otot cadangan glikogin itu rendah Maka, proses pengubahan atau proses untuk mendapatkan energi Maka, akan digunakan sumber lain yang bukan dari sumber dari karbohidrat Tapi, sumber yang lain, apa itu lemak dan protein Nah, proses pembentukan glukosa dari sumber lain yang bukan karbohidrat Jadi, kalau glikogin ini adalah senyawa karbohidrat Proses pembentukan glukosa dari senyawa lain yang bukan karbohidrat Itu disebut dengan glukoneogenesis Dari apa itu? Dari lemak atau dari protein Nah, demikian anak-anak Proses yang terjadi itu pada dasarnya ditujukan untuk pemenuhan energi Karena energi dibutuhkan untuk semua aktivitas metabolisme di dalam sel Baiklah, ini adalah bagian keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein Kita tahu bahwa karbohidrat nanti dalam proses pencernaan diubah menjadi glukosa Kemudian protein diubah menjadi asam amino Dan kemudian lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol Kita lihatlah disini bahwa metabolisme karbohidrat Perubahan glukosa menjadi energi Ini merupakan jalur utamanya Dan proses ini terjadinya di dalam mitokondria Mari kita lihat satu persatu Kali ini kita membicarakan dulu tentang bagaimana metabolisme lemak Lemak akan diubah menjadi triasil gliserol Nanti triasil gliserol ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol Asam lemak dan gliserol ini nanti akan masuk ke dalam peredaran darah yang ukurannya kecil Yang ukurannya besar nanti akan masuk ke pembuluh hil dan beredar di peredaran limfei Ini kita pelajari dalam proses pencernaan makanan Nah, untuk selanjutnya gliserol ini kalau mau dipecah menjadi energi Jalurnya adalah gliserol akan diubah menjadi gliserol 3 fosfat Kemudian diubah menjadi di hidroksi aseton fosfat Lalu masuk ke jalur glikolisis Di mana ada perubahan di hidroksi aseton fosfat menjadi asam pirufat Selanjutnya asam pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A Dalam proses dekarboksilasi oksidatif Lalu asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus Krebs Nah, selanjutnya ini nanti akan dihasilkan sejumlah energi berupa NADH dan FADH Yang selanjutnya akan masuk ke dalam transfer elektron dan berubah menjadi ATP Nah, kemudian separohnya lagi dalam bentuk asam lemak Yang dalam bentuk asam lemak ini nanti akan mengalami proses oksidasi beta sebanyak 5 kali Jadi akan berubah bentuknya melalui proses oksidasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali menjadi asetil koenzim A Nah, kalau sudah menjadi asetil koenzim A Maka dia siap untuk masuk ke dalam siklus Krebs dan diubah menjadi energi Ada kalanya di dalam tubuh kita itu terjadi proses yang berbeda Asam lemak ini akan berubah menjadi badan keton dalam proses yang disebut dengan ketogenesis Nah, kapan itu terjadi? Itu terjadi apabila kita dalam kondisi kelaparan Dalam kondisi kelaparan Kemudian pada penderita diabetes melitus Pada kondisi kelaparan di mana kadar lemak yang ada di dalam jaringan adiposa itu sudah sangat menipis Kemudian terjadi proses penguraian lemak yang menjadi bahan struktural sel Nah, ini nanti bahayanya apa? Bahayanya adalah terbentuknya badan keton Terbentuknya badan keton ini akan menyebabkan turunnya pH darah Yang mengakibatkan seseorang itu mual, muntah, bahkan sampai pingsan Ya, kolaps Nah, ini biasanya terjadi pada penderita diabetes melitus Kenapa kok terjadi pada penderita diabetes melitus? Karena asupan glukosa Glukosa yang masuk ke dalam pembuluh darah Itu tidak bisa disimpan Atau tidak bisa diangkut Dimasukkan ke dalam sel atau jaringan Untuk dijadikan bahan pembentuk ATP Itu karena apa? Karena tidak adanya insulin Nah, maka karena tidak adanya sumber berupa glukosa Maka diambil sumber lain Sumbernya apa? Asam lemak dan asam lemak atau lemak yang merupakan bahan struktural sel Nah, ini mengakibatkan kerusakan sel Dan menghasilkan badan keton Demikian Baiklah, anak-anak Kita masuk kepada metabolisme protein Nah, protein nanti akan dicerna menjadi asam amino Ada 20 macam asam amino di dalam tubuh kita Dimana 20 macam asam amino itu dibedakan menjadi dua kelompok Yaitu kelompok asam amino esensial dan asam amino non-esensial Asam amino esensial adalah asam amino yang penting harus ada di dalam bahan makanan kita Sedangkan asam amino non-esensial itu bukan tidak penting Akan tetapi tidak harus ada di dalam makanan kita Karena dia dapat dikonversi atau dibentuk dari asam amino yang lain di dalam sen Oke Ada berbagai macam asam amino itu Nanti apabila dia dibutuhkan untuk diubah menjadi energi Berarti kondisinya sudah sangat dalam keadaan mendesak sekali Karena protein itu merupakan bahan terakhir yang akan diubah menjadi energi Apabila tubuh benar-benar tidak ada sumber yang lain Karena protein sendiri itu sangat penting untuk bahan enzim dan hormon Jadi untuk diubah menjadi energi itu adalah alternatif yang paling akhir Nah bagaimana caranya protein bisa masuk ke dalam proses pemecahan menjadi energi Atau ATP itu nanti tergantung pada jenis asam aminonya Ada asam amino yang bisa melalui jalur ini Jalur menjadi pirufat Pirufat menjadi masuk ke jalur pirufat ini Contohnya alanin, glisin, sistein, serin, treonin, lisin, kemudian triptofan Ini bisa masuk melalui jalur pirufat Lalu kemudian diubah menjadi asetilkoenzim A Dalam proses dekarboksilasi oksidatif Selanjutnya dia masuk ke dalam siklus kreps Kemudian ada yang masuk melalui jalur citrat Ada yang masuk ke jalur citrat Ini contohnya adalah leusin, tirosin, dan venilalanin Kemudian ada yang masuk melalui jalur isositrat Siapa? Prolin, histidin, arginin Kemudian glutamin Kalau glutamin ini bisa diubah menjadi glutamat Lalu masuk melalui jalur asam ketoglutarat Prolin, histidin, dan arginin Ini juga bisa melalui jalur asam alfa-kelto-glutarat Kemudian metionin, valin, dan isoleosin Ini bisa masuk langsung ke suksinilkoenzim A Kemudian ada beberapa Beberapa yang masuk melalui jalur fumarat Asparagin, aspartat Ini akan menjadi Masuk melalui jalur fumarat Dan ada juga laktat Yang masuk melalui jalur malat Kemudian masuk ke siklus kreps Nah, di dalam sel Ada proses-proses yang disebut dengan proses perubahan Asam amino menjadi asam amino yang lain Itu yang disebut dengan proses transaminasi Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa ada beberapa asam amino yang non-esensial Karena dapat dibentuk melalui perubahan asam amino yang satu Ke asam amino yang lain Kemudian ada lagi proses yang disebut dengan proses deaminasi Atau proses penghilangan gugus amin Nah, ini dilakukan apabila kadar protein di dalam tubuh Itu terlalu berlebihan Nah, kadar protein yang berlebihan di dalam tubuh Ini akan mengakibatkan proses pengurayan Atau pemecahan protein Nah, proses ini biasanya terjadi di dalam hati Di dalam hati Proses yang disebut dengan deaminasi Ini akan menghasilkan zat yang disebut dengan amonium Atau NH3 Nah, NH3 itu merupakan zat yang sangat toksik Dan harus dikeluarkan dalam tubuh Akan tetapi proses pengeluarannya melalui ginjal Sedangkan proses deaminasi itu ada di dalam hati Jadi, kalian bisa bayangkan prosesnya terjadi di hati Tapi kemudian dia harus dibuang melalui ginjal Nah, transport dari hati menuju ginjal Itu kan harus melalui pembuluh darah Padahal bahan ini adalah bahan yang sangat toksik Maka dia harus diubah menjadi bahan yang non-toksik Jadi, kalau amonia itu sifatnya asam Ini dapat mengubah pH darah menjadi sangat rendah Nah, dia harus diubah menjadi urea Urea ini garam Sehingga lebih netral Kalau dia masuk ke dalam darah Ini lebih aman Nah, proses perubahan NH3 menjadi urea Ini disebut dengan Ini masuk ke dalam proses yang disebut dengan siklus urea Atau biasa disebut dengan siklus Krebs-Hasselheid Krebs-Hasselheid itu sama dengan siklus urea Yaitu proses pengubahan NH3 menjadi urea Itu nanti urea akan ditangkap Urea akan ditangkap oleh ornitin Kemudian akan berubah menjadi citrulin Citrulin nanti akan berubah menjadi arginin Kemudian disini akan dilepaskan urea Urea nanti akan diangkut menuju ke ginjal Ini nanti akan bisa berubah menjadi kreatin Kemudian menjadi kreatinin Dan ini akan dibuang melalui ginjal Nah, demikian anak-anak Proses keterkaitan antara karbohidrat, lemak, dan protein Nah, semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat Dan membuat kalian menjadi lebih menjaga diri Memahami bahwa kesehatan adalah anugerah yang paling besar dari Tuhan Dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!